Saudara seorang remaja di Kabupaten Kediri hilang tenggelam di Sungai Berantas. Korban tenggelam saat berenang usai mencuci daging kurban di tepi sungai. Tim Basarnas dan PPBD ini melakukan upaya pencarian seorang remaja yang tenggelam di Sungai Berantas, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Korban dilaporkan tenggelam saat berenang usai mencuci daging kurban di tepi sungai. Kejadian tersebut bermula saat korban atas nama Ismail dan sejumlah rekannya mencuci daging kurban di tepi sungai Berantas. Karena cuaca yang terik, korban dan rekannya berinisiatif berenang di tengah sungai. Diduga karena tidak kuat menahan nafas, korban pun terserat arus sungai. Kini petugas dari Basarnas dan PPBD tengah melakukan penyisiran sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Setelah berbentuk di pilihan kurban, korban itu menjakin renang keseberang. Habis keseberang, tidak jarak satu menit kembali lagi. Setelah kembali lagi, belum sempat naik ke dasaran, korbannya tidak kuat nafasnya. Terus hilang. Kegiatan mencuci daging kurban di sungai Berantas kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri ini telah menjadi kebiasaan warga sekitar saat idul adha tiba. Kondisi tersebut tentunya sangat membahayakan. Karena arus sungai Berantas yang deras sehingga dapat menghanyutkan warga yang mencuci daging kurban.